Intro Angin kencang yang melanda kawasan Sleman daerah istimewa Yogyakarta hari Senin kemarin menyebabkan terjadinya sejumlah pohon tumbang di beberapa lokasi salah satunya di lapangan Denggung, Sleman Di tempat ini pohon beringin yang telah berusia puluhan tahun tumbang hingga ke bagian akarnya tercerabut dan menimpa wahana permainan pasar malam Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Warga dosun Bloro desa Karangpandan Karanganyar digegerkan penemuan bayi laki-laki pada Senin siang Bayi yang diperkirakan berusia satu hari ditemukan menangis di kursi teras bermungkus kain kerudung Usa ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini mendapatkan perawatan di puskesmas Karangpandan Untuk memastikan kesehatan lebih lanjut, perawat kembali memotong tali pusar dengan alas steril dan merujuk bayi untuk dirawat ke rumah sakit setempat Kebakaran melanda kawasan rumah susun sederhana sewa atau usun awa Kaligawe Semarang Api melahap ruang panel listrik lantai dasar Blok E dan mengakibatkan pasukan listrik di dua blok mati Warga berusaha melakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran Kota Semarang tiba di lokasi Warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak menjelar ke tempat tinggal warga Api berhasil dilokalisir hingga padam dan tidak ada korban jiwa Istri korban pembacokan di bentrok Muriolobo Ngetuk Jepara menangis histeris saat melihat adegan rekonstruksi saat suaminya FR dibacok tersangka Peristiwa pembacokan dalam bentrok dua kelompok pemuda desa Muriolobo dan desa Ngetuk Kecamatan Nalum Sari Jepara itu direkonstruksi dengan 54 adegan Selain dua pelaku utama polisi juga menghadirkan dua korban selamat Pelaku yang sudah ditangkap dan yang masih burun akan diderat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP Mereka diancam dengan hukuman 12 tahun penjara Posek Melati Sleman berikut seorang penerjudi setelah dilaporkan menggadekan mobil yang dipinjam dari temannya senilai 15 juta rupiah Tersengah meminjam mobil namun tidak dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan Polisi kemudian menjerat tersangka dengan pasal 378 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara Pemkot Surakarta akan mengerahkan Linmas untuk berjaga-jaga pasca pengungkapan jaringan khilamatul muslimin Warga juga diminta untuk melaporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan Linmas lingkungan hidup Surakarta mengelar aksi Solo Menyapu Aksi ini bertujuan mengajak masyarakat semakin peduli pelestaranan lingkungan Giatan ini berlangsung di jalan Selamateri Yadi saat memperlakuan hari bebas kendaraan bermotor Selamat menikmati